Siapa itu yang dateng coba itu? Tuh, siapa tuh keribu-keribu tuh Ngapain dia tuh? Ngeliat-liat kantor gua Ngapain dia disitu tadi Ini Mameca Bita Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Gue ngeliat dari dalem Lo lagi ngeliat-ngeliat megang-megang ini apaan? Gue ngeliat Gini-gini dipegang-pegang Kenapa lo mau ngambil? Lo mau ngambil itu? Iya lo mau bongkar ya? Kenapa? Baru ini aku liat pegangannya kaca Rupanya tebel Terus disini masuk ke kantor Oke lo katanya mau traktir gua hari ini? Iya kan biasa kan abang yang traktir bagus Karena aku traktir abang Karena kan gua udah beberapa kali traktir lo makan sushi Betul Gantian ya? Pasti suka Karena abang kan tesnya selalu makan makanan yang enak-enak Jadi aku coba nih bawahnya Gue kayaknya tau lo mau bawa kemana sih Gak beda beda Oke oke pokoknya Hari ini karena gue sering traktir lo Lo mau gantian traktir gua Traktir aku Oke Siap let's go Oke Nice Jadi gue baru masuk ke mobil Dia ngaku dia gak tau jalan Dia kan aku bukan orang Jakarta Oh iya Kalo tadi orang Jakarta aku apa Padahal kita mau ke tempatnya dia sendiri Mau kesempatin ya Ikan bakar lo kan Ikan bakar paling fenomenal Paling fenomenal Paling fenomenal Di traktirnya ikannya dia sendiri Iya Harus ngerasain Oke oke Lo ke Cipete ini kan Gimana ceritanya lo gak tau Tempat dagangan lo sendiri Aku sering gak apal kalo bawa mobil serius bang Makanya aku pake GPS Hitih Hitih Uang segini bang grinding Yah Dih orang kaya Baru ngambil case configured Baru ngambil case tadi ста nih Air mata apa nih Air mata bidadari ya poopa än Ini speculation Parfum Orca Parfum orang kaya Ihh Hermes Gentih Urash Ini parfum orang kaya dong Parfum orang kaya Nyebutnya harus bener kalau gitu Apa jadi? Hermes Hermes? Hermes, hanya nggak dibaca Serius banget Serius, serius Lu nggak percaya Maksudnya nggak percaya, beneran, beneran Coba gue cek ya Hermes Tuh kan, bener Hermes 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 Hermes, hanya nggak dibaca Oh iya, iya Kalau Gucci, C-nya nggak dibaca Gui Yang betul, bang Yang betul Oke, ini kita mau makan Ini lho, ikan lho Lu kan ngirimin gue kan? Iya, betul Ngirimin gue, gue makan Gue pikirkan kayak ini lho Kayak kita dikirimin sama temen-temen yang lain kan Kayak, yaudah deh, enak gitu kan Emang kalau temen-temen lain gitu? Ya nggak Nggak, maksud gue Maksud gue ya enak gitu lho Emang beladuren gitu? Gue kirimin beladuren Enggak lah, beladuren gimana? Enak kayak gimana? Beladuren enak Kayak gimana enaknya? Terus enak, terus gimana? Cut, tetep masih Waduh, kalau yang lain, kalau yang lain Iya kan, cut Enggak, maksudnya kan break kan Iya gitu Nggak, maksud gue gini Bisa gini, kalau gue kan dikirimin siapa lah gitu ke rumah Makan nih Makan Wah enak gitu Udah gitu Tapi kalau punya lho, ini gue makan nih Ih enak, besok Kayak gue pesen Serius Serius gue Berarti pas ya Gue pesen, gue pesen Gue kasih ke kru kan Ke temen-temen Ke Apa namanya, Anissa Responnya Gue kasih nih Ini patinnya babe nih Kalau masak jangan kayak gini Gue bilang Nggak, nggak Kalau masak dengan kayak gini Takut nanti ketagihan Oh iya, itu maksudnya Maksudnya itu Gue suka Terus terang gue suka Gue sampai bilang ke lu kan Gue makan berapa kali gitu kan Menurut gue sih enak ya Menurut gue enak ya Banyak temen-temen aku yang bilang Yang dia aja nggak biasa makan ikan Nggak suka makan ikan Begitu makan itu langsung suka Oke Langsung suka Orang yang nggak suka makan ikan tuh Aneh kalau bisa tiba-tiba suka makan ikan Temen gue nggak suka makan ikan Makan patin loh Sekarang dia hidup di air Serius bang Eh lu dapet ide dari mana sih Itu Apa Tiba-tiba lu kok dagang ikan Gue nggak ngerti lagi deh Gue nggak ngerti lu Nggak ada angin Nggak ada lo Jangan biar dagang ikan Iya kan dagang ikan itu namanya Dagang ikan di pasar Ya itu kan dagang ikan Emang kenapa Kalau pedagang ikan di pasar Oh bukan Ini nggak mau disamain Bukan mau dibelokkan Jangan dibelokkan gitu Sekarang apa-apa digrebut Mana Be yang nggak nyampe-nyampe Be Belum Ini kita mau jalan dulu ke Cipete nih Ini kalau orang Udah lagi lapar banget nih Keburu Sabar Keburu ini nih Belajar sabar Biar kemana nih Bang Karen apa Lurus-lurus Oh ini Bang udah sampe Bang Cepet kan Ini dia Dekat rumah kok Tapi ada Sebelah ada sushi Anakan sushi kayaknya Be Oh ini sempatin ya Sempatin Sempatin ikan patin Sebelah disewakan Disewa seberapa Dua buka usaha Ikan bakar boleh Disini Bang Nggak gitu Konsepnya nggak gitu Nggak kata lo Etikanya Kalau aku buka ikan bakar minimal Abang mempe-mpe Boleh nggak Nggak nyambung Kalau sama-sama ikan bakar Itu namanya matikan usaha Oke Oke Lo kan bilang ke gue Gue kan bilang ke lu Kan gue ya Gue bilang Gila sempatin lo enak banget Terus lo bilang Kalau abang suka Yuk buka aja franchise-nya Gue buka disini boleh Apa gunanya Disini kan ada Boleh dong Boleh Eh boleh kan Ini sini Sempatin Jadi sempatin juga Jadi ada dua Orang bisa jadi Oh ini sama kayaknya nih Padahal kayak beda Kok beda Katanya sama Franchise kan dimana-mana Sama Cuman kan duitnya masuk ke abang Kalau yang ini kan masuk ke aku Oke kita makan ya Suka sampai disempati Sempatin Ini Apa tuh Selamat datang Haradisi Aganda Oh iya Oh Digituin Itu apa tadi Emang kayak gitu Ada umpacara-umpacara Oh gitu Setiap orang yang datang Gitu ya mbak ya Bener kayak gitu Selamat datang Haradisi Aganda Oh Wow Mereka sangat terpaksa loh Itu pas ngelamar kerja Nggak dibilangin kan Bakal kayak gitu Dibilang Oh dibilang Jadi setiap orang yang datang Aku gituin Oh iya Kalau aku gituin Mereka harus nebak-nebak Kalau namanya salah Kita kan Uih gila Kejam banget lu Be ya Oke duduk sini Duduk sini Jadi mau pesen apa nih? Gue patin bakar Jadi yang gue pesen Biasanya itu Patin bakar Sama nasi Terus ala kart gue Ala kart Ala kart Patin bakar Jadi gue biasanya kayak gitu Sambalnya Sambal mata Sama sambal jeruk Next time karena banyak yang model makannya kayak abang Next time nanti dibuat Nasi satu Ikannya dua Kayak ayam-ayam gitu Nah iya itu bener Nah karena setak kurang kan Iya Tapi ada yang review bilang katanya Buat harganya ikannya kok cuma satu Nah lu gimana? Betul Nah Betul Sebenarnya ya Kalau misalnya Dia tuh beli Dia tuh beli Di online Ojek online Tapi di Ojek online itu Ada tambahan biaya sampai 11 ribu Oke Soalnya yang gue denger Ikan lu katanya lu kirim langsung Kirim langsung dari Banjarmasi Iya Makanya kan Dia agak premium ikannya Itu yang bikin agak mahal dong berarti Itu yang bikin agak mahal Oke Nah tapi kenapa Kalau gue beli yang ikan patin lu Kadang gue dapet yang bentuknya bulat gini Kadang gak yang bulat Bentuknya kotak Padahal itu yang ala kart yang gue beli Iya Jadi sebenarnya ini nanti orang bisa milih Kalau misalnya kita mau makan Mau bagian badan Lemak Atau badan belakang Atau ekor Oke Masing-masing punya kelebihan Jadi kalau misalnya ekor Itu dagingnya lebih banyak pasti Tapi gak ada lemaknya Itu yang enak itu Kalau yang badan Itulah memang adil kan Jadi kalau yang badan Dagingnya ujungnya Ya bawahnya bolong Oke Tapi lemak-lemaknya itu semua Itu enak banget Itu lemaknya itu yang paling gue suka Lemak patin itu Kalau aku aja sampai makan itu Sampai bisa berbilang Lebih enak lemak patin Daripada kulit ayam Sekarang lu menjelekan kulit ayam? Gak gitu Bukan menjelekan Kan itu menurut aku Lebih enak Oke Gue ini Sama nasi Ditambah ini satu lagi Ya mbak ya Jadi Ikan patin yang sama nasi Sama patinnya satu lagi Tapi mau yang ini Yang ada lemaknya Sambalnya Sambal mata Sama sambal jeruk Sambal ini udah nyoba? Sambal ini udah nyoba Sambal ini udah nyoba Tapi gue lebih suka dua ini Oh beda-beda ya Beda-beda Padahal favoritnya Mangga sama ulam Bali Yaudah kalau gitu ganti ini dua Lah kok selan dulu? Gak apa Bahkan lu yang bilang Lu yang punya tempat ini Lu bilang Favoritnya ini Yaudah ini dua ini mbak Yaudah Aku pesen mbak yang ini Jadi kalau misalnya Baga suka bisa silang langsung Oh yaudah Kalau gitu gue yang ini Lu yang ini aja Ya betul Enggak Gue jadinya sambal mata Sambal jeruk Aku mangga Sama ulam Bali Atau gak gue gini aja Gue sambal jeruk Bawa aja semua Bawa aja semua kak Serius aku Bawa aja semua Empat Kekuarin semua yang ada Jangan emosi dong Bahasa lo emosi Kan gue customer Lo kalau disini Makan lo bayar gak? Bayar Hah? Kan lo yang punya Kan nanti Setiap hari ada laporannya Oh Gokil Walaupun kita nunggu dua jam ya Akhirnya Oh enggak Gak ya 5 menit Ganti rame di komen nanti Nunggu lama bang Dua jam Ini apa ini? Ini ala carte Oke Ini yang pakai nasi 26 ribu Oke 26 ribu Ih udah jualan Ini Ini yang pakai nasi Ih mentang-mentang Gue dateng nih Mau di videoin Gede banget Oh emang Emang gede Oh emang gede Emang ukurannya begini Emang ukurannya gede Ini kan dari alam Tidak bisa di stel-stel Oh Iya Iya Tapi emang ini gede Iya kan? Bener kan? Namanya ikan Potongannya Kan sudah memang begitu dia Ada yang terkirik Kadang-kadang dapat yang agak gede Kadang-kadang dapat yang agak gede Tapi standarnya udah bagus Standar disini udah oke Cuma kebetulan dapat lebih gede lagi aja Betul Ini goreng Ini goreng Karena lo lebih suka goreng Karena aku udah bosan makan yang bakar Karena ini gue sih paling suka yang bakar sih Goreng belum pernah nyoba Pernah Tapi gue lebih sukanya ini Lo ngetes resepnya gimana? Caranya gimana? Kan siapa tau dirumah ada yang mau buka usaha saingan kan? Boleh gak? Gak gitu dong resep Gak lo gimana ngetesnya? Kok lo bisa dapet aja? Tanyaannya gimana ngetesnya? Iya gimana ngetesnya? Iya ngetes dong Enggak gini loh Enggak gini loh Maksud gue gini Kan lo punya koki Ya ngetesnya tuh kayak misalnya Ini koki lo ngasih Terus apa yang lo cari gitu? Apakah manisnya? Apakah gurih? Gimana cara ngetesnya tuh gitu? Aku ngetesnya tuh dibandingkan sama yang aku makan waktu di Banjarmasing Sebelumnya kan aku ke Banjarmasing main-main Ikan bakar disana tuh beda Warnanya agak merah-merah gini tuh Kayak gini ya? Iya Itu lo suka tuh? Suka Oke Karena aku kan dari Medan Di Medan itu kan banyak jenis-jenis ikan bakar Oke Gak belum pernah aku ngerasain ikan bakar yang tipikalnya kayak gini Oke Kalau ikan bakar di Medan tuh dia hubung-hubungnya lebih berani, lebih banyak Enak juga Nah tapi kok makan ini kok enak kali Terus jagingnya lembut Akhirnya setelah aku ada ide membuka ini, ketemulah sama kokinya Yang kebetulan kokinya juga orang suku Banjarmasing Tapi Oke Oh kokinya langsung orang Banjarmasing Suku dari Banjarmasing Oke Berapa lama proses menemukan ininya? Resep ini sampai akhirnya jadi yang sekarang? Kalau resepnya sih aku nggak tahu berapa lama Karena Ya lo ngetesnya berapa lama? Jadi ini coba lagi Coba lagi Atau langsung dia bikin langsung enak? Langsung bikin langsung enak Oh gitu? Langsung bikin langsung enak Nice Nice juga ya? Jadi kalau abang datang ke Kalimantan Kalau ke Banjarmasing Sebenarnya ikan kayak gini tuh di pinggir jalan pun banyak Dan enak Oke Ini jadi spesial karena di Jakarta tidak ada Di Medan tidak ada, di Sumatera tidak ada Jadi ini makanan yang biasa aja dong? Di Kalimantan Di Kalimantan Berarti abang bilang di Kalimantan ini makanan biasa Itulah hebatnya Kalimantan Oh Kuliner di Kalimantan tuh keren Karena di pinggir jalan pun kita makan ikan banget Enak Enak Oh iya Apalagi dibawa ke Jakarta Jadi unik karena di Jakarta tidak ada Oh karena orang Jakarta mungkin jarang kalian ngerasain ya Begitu dia nyobain Ih anjir ternyata enak banget gitu kan Beda Tapi emang enak banget sih Beda Oke kita cobain ya Gue udah sering ngesen sih sebenarnya Cuman gue pengen langsung nyobain di depan yang punya nih Iya Emang suka berubah rasanya kalau di depan yang punya jadi lebih enak kan Iya Lebih enak Karena tertekan Enggak dong Enggak tertekan Tapi kemarin itu persis kemarin nih Gue baru mesen ini Baru mesen sepatin ini Oke Nah tapi gue lagi ngurangi nasi kemarin itu Jadi nasinya gue ganti ubi Masih enak Masih enak Masih enak Terus makan ikan pakai ubi masih enak Makan ikan pakai ubi merah Masih enak Masih enak Masih enak Pas lagi anget-anget ya Ini sambal yang mana nih Ini sambal jeruk Ini sambal jeruk Oh iya bener ini sambal jeruk Yang tadi lo bilang enak tuh sambal api lemaknya Kasih lihat dulu ya Lemaknya Idi Berkilau-kilau gitu Sambal yang lo rekomen tadi mana? Mangga Sambal mangga ya Coba ya Masukannya mangga Kayaknya gue sempet dapet juga Kenapa? Karena ada manisnya? Enggak ada seger Ada asem-asemnya Ada mangga muda Terus ada jeruk-jeruknya Aduh enak banget Lihat-lihat panas Oh itu lemak lagi Itu tapi yang paling enak lemaknya sih Aduh enak B Aduh enak B Enak banget Aduh enak banget Kenapa lebih enak di sini ya daripada di rumah ya? Jangan menimbulkan gosip lagi Oh engga Maksudnya Nanti disangka orang Oh pake guna-guna Sampai rumah Lebih enak malah di rumah Medijen sekarang suka membelokkan Ih Enaknya makan di depan ya bang Kok sampe rumah rasanya nge-e Tapi lo jadi gak sih pake pesugihan itu? Kemaknya emang luar biasa sih Hmm Hmm enak banget Hmm enak banget Hmm Hmm Tapi gue lebih suka yang mata Be Sambalnya Be Mata ya? Hmm Beda-beda berarti Aku juga sih tuh sering rekomendasiin orang Pake sambal mangga Gak enangin Pas dia ngetes biasa aja Be Dia ngetes sambal Jeruk Lebih suka sambal jeruk Ya sambal jeruk enak Sambal mata juga enak Jadi ternyata beda-beda Padahal cuma ulang Bali Sambal matanya sih enak banget Karena gue juga penggemar Sambal mata ya Gue sambal-sambal Bali itu doyan banget gue Kalau yang ulang-ulang Bali Ini yang lebih manis Oh ini coba ya Nah ini gue belum pernah nyobain Biasanya suka anak-anak Cuka Tapi yang umur 2 hari 3 hari tuh gue enak Keselak bang Oh iya Jadi manis kan? Iya bener Ini gue jujur ya Ini gue bilang bukan karena Lo temen gue Betul Atau lo ada di depan gue sekarang ya Anak gue Itu susah makan juga sekarang Dia lagi GTM tuh Gerakan tutup mulut Oke Lagi bagi apa yang makan gitu Tutup mulut Dikasih patinnya Babe Makin gak mau makan Enggak 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 Dia jadi suka banget Makan Patin ini Khusus patin ini Betul Gue gak ngerti lagi deh Emang serius bang Anak aku juga gitu Kenapa gak orang dari dulu Mikir buat bikin patinin kayak gini Enggak Lu pintar juga gitu Ngari peluangnya Mungkin apa karena orang males mikirin Ngirim ikan ya Betul Sama Orang gak kepikiran aja Kalau ikan Mau bikin sistem franchise Tapi ikan batin gitu loh Dan yang lebih familiar Gue mau lagi dong boleh gak Boleh Mbak Ed Gue gak nyata gue akhirnya bisa mesen Bisa mesen terus Gue pikir Hari itu cuma dapat kiriman doang dari lo Dikirimin Doyan Udah gitu loh Ini dikirimin doyan Mesen lagi Mesen lagi Langsung lagi Anjir Nah Pas dateng ke rumah Udah kan lu kirim gue banyak Banyak Ada beberapa kotak Ini pertamanya kebanyakan Gue gak tau sih Kasih siapa Karena pasti gue makan cuma satu Yang kedua Ya udahlah Kalian makanan yaudah enak Gue support aja lah Gue Gue Coxting Gue IG story kan Ternyata pas gue makan satu Kan gue makan ini kantor Gue rekamin tuh kan Wah ini dapet kiriman dari babi Gue gini wah ini enak nih pasti Gue makan Anjir enak banget Gue rekam lagi Gila ternyata enak banget gue Abis itu kan diatas kan masih banyak box Gue bawa turun semua ke bawah Kasih orang kantor Makan sendiri Serius gue makan Satu dua tiga empat Empat ikat Hahaha Beneran? Hahaha Oke jadi ini enak banget ya Enak Jadi kalo misalnya ada yang mau nyobain Langsung aja disempatin Di jalan Cipete Raya Gue gak tau Nomor berapa lu kok nomor berapa sih? Nomor aku juga lupa Pokoknya lu Tapi yang jelas di depan Wisma Bank BRI Wisma Bank BRI Ini Bank BRI Perumahan Bank BRI Oh rumah dinas BRI Oh iya Oh iya Di seberang rumah dinas BRI Kalo misalnya mau nyobain Dateng aja Siap Sama jangan lupa pas dateng Gak Pasti nanti bakal Ngebutin nama Selamat pagi Sandi Sandoro Misalnya Sandi Sandoro yang dateng Oh iya Rika harus ngebak tiap hari Kalo Tom Cruise yang dateng Bahasa Inggris misalnya Gimana tuh? Welcome Ring Hahaha Banggi gabeng ini beneran enak ya Gua gak ada endorse ya Bener ya Gak ada endorse sama sekali ya Gua cuma Masa ngarin bohong Iya dong Ya terima kasih semua dadah Tengah Tengah Tengah